Kitab Yehezgiel, Pasal 2 Tuhan berbicara kepada Yehezgiel Suara itu mengatakan Anak manusia, berdirilah dan aku akan berbicara dengan engkau Kemudian angin datang dan mengangkat aku pada kakiku Dan aku mendengarkan yang satu itu berbicara kepadaku Katanya kepadaku Anak manusia, aku mengutusmu berbicara kepada keluarga Israel Umat itu dan nenek moyangnya telah sering berbalik melawan aku Mereka telah berkali-kali berdosa terhadap aku Dan mereka masih berdosa terhadap aku hari ini Aku mengutusmu berbicara kepada mereka Tetapi mereka sangat keras kepala Mereka sangat keras kepala Tetapi engkau harus bicara kepada mereka Katakanlah Inilah pesan Tuhan ala kita Mereka tidak mau mendengarkan engkau Tidak mau berhenti berdosa terhadap aku Karena mereka umat pemberontak Mereka selalu melawan aku Katakan ini kepada mereka Supaya mereka tahu bahwa ada nabi Tinggal di tengah-tengahnya Anak manusia Jangan takut terhadap mereka Atau apa yang dikatakannya Benar Mereka akan melawanmu Dan berusaha menyiksa Mereka seperti tanduk Engkau menganggap Engkau menganggap bahwa engkau hidup bersama kalajengking Tetapi Jangan takut terhadap yang dikatakannya Mereka umat pemberontak Jangan takut terhadap mereka Katakan kepada mereka yang kupesankan Aku tahu Mereka tidak mau mendengarkanmu Dan mereka tidak berhenti berdosa terhadap aku Karena mereka umat pemberontak Anak manusia Dengarkan yang kukatakan kepadamu Jangan lawan aku seperti umat pemberontak itu Buka mulutmu Dan telan perkataan itu Kemudian aku melihat satu tangan terbentang ke arahku Yang memegang gulungan Yang bertuliskan kata-kata Gulungan itu terbuka di depanku Kata-kata terdapat pada gulungan itu Timbal balik Di dalamnya ada semua jenis nyanyian duka Berita duka Dan peringatan Terima kasih telah menonton!